Halo semuanya, apa kabar? Ketemu lagi di Youtube aku Radewi, kak ya. Selamat malam. Masih edisi kulas-kulas cantik. Yang baru pertama order. Kita pengiriman dari Denpasar Selat... Pasar kita, Pak? Timur? Pengiriman dari Denpasar Timur. Kakak kalau mau tasnya, kakak tinggal screenshot. Terus masuk ke nomor admin ya. Yang udah saya sematkan di judul. Ini pertama aku punya tas cantik nih, kak. Loket. Cantik banget ya. Tuh, loketnya cantik kali. Mewah. Mewah banget, kak. Size-nya mentel, mewah. Cuman minusnya ini, kak. Ini agak renggang dikit ya. Tapi nggak bakalan lepas. Tadinya renggang banget udah aku rapetin tuh. Wih, cantik kali ya. Nggak bakalan lepas, kak. Tenang aja tuh. Nggak bakalan lepas ya. Sama ini. Ini kan ada dua, kak. Ini penyok satu. Tapi nggak ngaruh lah itu ya. Tuh, karena dia double shipper. Cantik kali ya. Kulitnya menyol banget. Muka tuh. Wuh, cantiknya, kak. Loket ini cantik-cantik banget modelnya. Paling seneng nih tas-tas Loketnya. Cantik-cantik kali modelnya kalau Loket ini, kak. Loket. Ini tag-nya nih. Ini kalau mau nih. Ih, aku kasih 325. Ini kalau nggak ada cacatnya itu, aku kasih 3,5 lah. 325 ya, kak ya. Oh, ini dia bolak-balik loh ininya, kak. Ininya udah kisan Loket. Ininya bling-bling tuh ya. Tuh ya, cakep kali loh. Oh ya, dia juga sama loh. Ini bolak-balik embos ya. Seringkali gitu loh. Transfernya banyak-banyak. 325 nih, cantik nih. Ini pula nih, sana. Ini. Tote hitam. Tapi tote-nya mantul loh ini, kak. Ada kerut-kerutnya gini. Nanti mungkin besok kita murca ya. Murca aku banyak kali. Kita ambil kulas-kulasnya aja dulu, kak. Biar saldonya cepat balik ya, kak. Sipar ya, kakak. Apa namanya, nggak tahu, kakak. Bahan apa itu ya? Ini brand-nya dari Elcredi gitu loh, kak. Susah sekali brand-nya nih, kak tuh. Dia udah embos ya. Puring udah embos semua. Cakep sih ini, kak. Ini brand-nya, kak tuh. Elcredi. www.elcredi.com Oh, udah ada lengkap loh. Ini murah kali loh, kak. 250. Yuk gercep. 250 ribu. Modelnya tote ya. Apa itu? Oh, ya bilang nggak masih buat video ntar-an di-transfer. Dia nggak nanti dikira aku nggak mau transfer. Tuh ya. Cakep loh ini, kak. Dia minusnya, modelnya emang nggak bertan. Oh, ini pantesan melilit. Tuh ya, cakep. Ini kalau ada gini-nya biasanya tuh Lebih awet ya talinya. Ini kenapa aku kasih murah? Karena ini loh, kak. Dia nih, aku ragu sama resletingnya nih loh, kak. Ini kok nggak ada pengamannya di sini. Dia modelnya gergaji gitu ya. Tuh ya. Tapi nggak masalah ya. 250. Kulitnya mantep. Belum ada minus. Apa bahannya nih ya? Coba cari di barcode-nya, Nek. Biasanya kan di tag-nya ada bahannya. Ini murce nih, Nek. Ntar aku jemreng aja ya, mumpung di sini ya. Murce ini semua kamu kasih aku. Ini brand-nya dari Depan. Depan gitu dia tulisannya. Dia kanpas sama sinti kayaknya nih ya. 120 nih, cakep. Minus kotor ya, kanpasnya ya. Dia cakep. Mungkin karena cakep. Makanya dikira jonggol ya. 120 aja nih, kak. Ada logonya. Dia minus kotor kanpas ya, kak ya. Kalau ininya mah celing, nggak ada minus. Tuh ya, cakep ya. Ini kalau ternyata kulit asli ya, berarti rezekinya, kak. 120 aja nih, kak. Logonya keren ya. Logonya mewah. Paling harga tasnya cuma 120. Ini sebenarnya masih aman semua. Karena minus itu aja, kotor. Kotor kanpasnya aja ya. Ini brand dari Pikat. Kayaknya aku banyak banget dapet tas Pikat ya. Ini Pikat juga nih. Banyak banget aku dapet brand Pikat. Padahal Pikat ini susah sekali loh nyari. Dan kayaknya aku aja nih jual Pikat murah ya. Nanti kakak yang pedagang Bisa lah jual nih di atas 500 ya, kak ya. Kulitnya bandal-bandal kali, kak. Soalnya banyak ya pedagang yang masuk ke aku nih. Nanti bisa di atas 500 nih, kak. Pikat tuh mahal ya. Tiga ruang ya. Ini kalau mau Pikatnya tiga setengah ya, kak ya. Siapa ya nggak sih harganya? Pikat. Cakep kali, kak tuh. Paling puringnya aja kotor-kotor dikit ya. Pikat. W-w-w-w apa lah itu ya? Pikat pokoknya semua. Pikat. Jerman punya ya dia ya. Pikat tuh ya. Banyak kantong ya, banyak ruangannya. Kenapa, dek? Tiga ratus lima puluh. Apa itu bahannya? Kulit asli nih, kak ya. Mantep. Hah? Di sana tulisannya milon. Ya, fotoin aja. Serus-serus nilon. Kamu kan nggak hafal semua bahan tas. Soalnya nilon lu kan macam-macam. Nggak semua satu jenis. Ini kalau nggak disik, ini nggak dia lu. Ini dikira minus. Ini kurang memang will nih kayaknya nih. Genui leader. Talinya bisa di-adjust. Dia hardware-nya aja kurang celing ya. Hardware-nya aja kurang celing ya. Tuh ya. Kalau kulitnya, aduh mantep. Hardware-nya kalah sama kulitnya ya. Kuangannya banyak. Ini di depan ada kantong satu. Satu, dua, tiga. Ini aku kasih murah nih. Aku kasih dua ratus dua puluh ya. Dua ratus dua puluh apa brand yang tas. Bakain brand. Banyak kayak murce-murce, Kak. Tenang aja, Kak. Brandnya gili. Bentar loh. Apa brand ini? Gigi. Bentar loh. Aku mundur ya. Biar kelihatan tasnya. Brandnya dari gigi gitu ya. Banyak yang dapat brand gigi. Cakep loh, Kak. Ada tempat kartunya di dalamnya tuh ya. Brandnya gigi. Satu, dua, tiga ya. Dua ratus dua puluh aja, Kak. Gara-gara ini hardware-nya nggak celing. Kalau hardware-nya celing nih, tiga ratus. Kecuali, Kak. Cakep ya, dua ratus dua puluh. Talinya bisa di adjust. Aman. Udah. Ini, Kak, aku punya brand dari Mial. Cakep kali warnanya ya. Tuh, brand dari Mial. Simple. Ini yang senang tote-tote simple nih. Cakep ya. Cakep banget nih tote-nya. Brand dari Mial. Tuh ya, cakep. Ini ada kikis pemakaian dikit. Loh, ini nggak. Sama di bibir lah dikit-dikit ya, Kak ya. Tapi ini tuannya masih aman lah. Sedikit sekali ya, Kak ya. Kalau dari jauh ini udah nggak kelihatan, Kak. Cantik banget loh ini. Minusnya dikit itu aja loh, Kak. Wih, cakep kali ini. Tote-nya simple tapi kelihatan mewah ya. Tote simple tapi kelihatan mewah banget. Kulit asli ini, Kak. Tiga ruang. Tiga ruang lengkap sama teg. Teg-nya dipotong. Dalamnya bersih ya. Mial, plat besi. Udah semua embos Mial. Wih, cakep kali ini, Kak. Dimana mau taruh harganya? Ini kalau mau harganya 280. Murah banget ya? 280 ya. Mialnya 280. Ini, Nek. Silahkan. Udah sih harga tuh. 28. Lihat-lihat dulu, Kak. Oh, iya. Wah, tadi banyak nih kulit-kulit mantul. Ini cakep nih kulit asli ya. Handlenya aman. Itu yang murjet-murjet tuh. Cakep nih kulitnya tebal ya. Bagus nih kulitnya vintage. Kulitnya tebal bagus nih. Ini 300 nih. Brandnya dipotong, Kak. Ini masuk dong. Masih dikarung tuh. Itu yang karung gitu. Itu yang. Nah, itu. Ini, Kak. Brandnya dipotong tuh ya. Dia tiga ruang. Ruang di dalamnya, Kak. 300 ribu ya. Oh, ininya di YouTube. Ngepiknya di YouTube. Sini aja mampir. Kalau deket. Saya gini udah malam-malam aja di sini. Bikin video aja. Kalau siang kadang nggak bisa. Karena kan banyak yang dateng tuh. Nggak enak sih kalau tak tinggal gini kan. Tinggal ngoceh. Nge, suk semua bu. Nge, nge. Ini, Kak, nih cantik nih. Warna juga cakep ya. Duh, simple ya, Kak. Talinya digeser-geser gitu dia ya. Cakep. Dia modalnya kancing gitu aja ya. Kancing gitu aja. Cakep ini ya. Tapi dia no breng. Kulitnya bagus, Kak. Ini ada baret peleng. Nanti aku samarkan pakai mengowil nih. Biasanya hilang, deh ya. Ini loh, deh. Masih mengowil dikit. Ini biasanya sih hilang disamarkan pakai mengowil ya. Ini kalau mau ya. 250 aja nih. Cakep banget loh. 250. Ya, mobilnya. Masa. Oh ya, cakep ya. 250. Ya, ini ketekan dikit tapi nggak tembus ya, Kak. Ini, Kak, lagi warnanya nih tuh. Warna apa namanya? Warna papaya. Ini apa ya? Ini, Kak, aku jebreng-jebreng. Dia puringnya aja agak kotor ya, Kak. Biasalah pemakaian-pemakaian gitu ya. Biasanya banyak banget, Kak. Apa sih brandnya? Oh, brandnya dari By Melda. Made by Melda. Real leader. Made in Korea ya. Tuh, dia puringnya aja agak kotor ya, Kak. Puringnya aja agak kotor. Ini nggak minus ya, Kak. Dia modelnya emang gini. Ini sama, kanan-kirinya sama. Bukan minus itu ya. Ini Kakak spa udah cantik kali loh, Kak. Tapi nggak di spa pun nggak apa-apa ya. Cakep ya. Tali panjang bawaan. Melda lumayan loh harga Melda ini. Tapi adalah pemakaian-pemakaian ya. Di sini kan warnanya udah agak pudar sini ya. Dibandingkan ini ya. Pemakaian-pemakaian wajar ya, Kak ya. Ini kalau mau meldanya aku kasih 300.000 aja. 300.000 saja. Tali bisa di adjust ya, nggak usah khawatir. Talinya nge adjustnya pun gampang ya. 300.000 aja nih. Yang nyari tas-tas berwarna tuh. Murah meriah. Ini Kak, aku punya COC. Cuman ini minus kotor, Kak. Aku males sekali spa loh, Kak. Kakak spa lah, Kak. Modal 50.000 paling nih, Kak. Kalau kecil gini ya tuh. Kotor. Tapi mulus ya, Kaknya nggak ada kikis. Kanpasnya aman. Kanpasnya aman, nggak ada kikis. Cuman minusnya kotor. Harus di spa nih. Dicuci sendiri pun sebenarnya bisa, Kak. Ini apa namanya tuh? Korts Vintage ya tuh. Minus kotor ya, Kak ya. Ini kalau mau aku kasih 250 aja. Karena minus kotor. Kakak spa sendiri ya, Kak ya. Kalau kecil gini biasanya spa 50. Made in China. Tapi kretnya nggak ada, Kak ya. Kak, Kakak nggak usah khawatir kalau korts itu ya. Walaupun nggak ada kret atau tag-nya. Salah satu biasanya ada. Kalau ada kret, tag-nya nggak ada. Kalau ada tag, kret-nya nggak ada. Itu model Vintage ya, Kak ya. 250. Ini warna hijau. Cakep kali hijaunya ya. Cuman ada lah dikit nih, Kak. Ini ketempelan kulit yang lain, Kak. Kalau aku paksain bersihin. Takutnya warnanya lepas ya. Ini ketempelan kulit yang lain. Tadinya banyak. Sekarang tinggal dikit ya. Ini cakep nih, Kak. Warna hijaunya bagus ya. Itu nggak berarti lah tuminasnya sedikit itu ya, Kak. Cakep kali tuh. Cakep banget. Oh, lumayan ini. Kikisnya, Dek. Nanti kamu inilah nih. Dikit nih. Nanti coba disamarkan ya, Kak ya. Pakai ini ya. Ini oil tuh biasanya bisa loh, Kak. Bagus sekali loh ini. Puringnya bersih lah gitu. Ini brandnya dari Liloid Becker. Genuid leader tuh. Liloid Becker Genuid leader. Ini kalau mau 350 ya. Kayak cantik kali loh, Kak. 350. Hitungannya masih mulus lah ini. Untuk hitungan second ya. 350.000. Cakep warnanya, cakep. Modelnya juga lucu ya tuh. 350.000. Ini Kak, BG-nya aku potong hargan ya. BG-BG yang tau brand BG. Talinya pengganti tapi segede gajah tuh. Tapi hardware-nya sama ya. Talinya aja nih lebih bagus dari tasnya nih, Kak. Bagus sekali talinya ya. Ini ada ininya ya. Untuk petengah nih. Ini aku potong harganya dari harga berapa ini ya. Soalnya BG ku tinggal ini aja. Biar keluar semua ya. Wih cantik. Ih. Anginnya kenceng gitu sampai kesini. Bentar loh. Kunci aja deh loh tuh. Tuh lengkap kretnya ya. Ini dari harga 450.000. Aku kasih 400.000. BG. BG-nya 400.000 aja. Minusnya disini loh. Ada orang ngebut pintunya langsung ke-gigit banting nih. Nih. Minusnya ini ya Kak ya kelihatan nggak sih? Cakep ya. 400.000. Tuh bisa dilebarin. Bisa dikecilin ya Kak ya. Bisa gini ya. Ini 400.000 deh. Ini coklat ekspresor. Tapi modelnya. Wih ini. Ada Kak tali panjang warna gini. Bagus loh ini. Ini unik ya. Dia modelnya gini loh Kak. Tuh. Dia modelnya gini ya. Bukan sisi ini ya. Dia dimodel aja gini. 400 tuh deh. Oh sama deh. Aku sekali ngambil sama. Tapi hardwarenya beda. Tapi di dalam dia ya. Dia di dalam loh. Wih. Ini talinya Louis Quartos loh. Nek. Talinya Louis Quartos. Talinya Louis Quartos loh Kak. Aduh. Talinya nggak kaleng-kaleng ya. Kasian banget nggak ada tas warna gini ya. Yang nggak ada tali. Kasian banget loh nih. Talinya Louis Quartos. Gile. Talinya Louis Quartos Kak. Tuh. Eh mantep ya. Nggak apa-apa lah Kak ya tuh. Cuman hardwarenya kuning dia. Kalau ini hardwarenya besi bakar. Tapi nggak apa-apa ya. Nggak terlalu kontras lah. Karena yang lainnya nggak ada kandungannya yang kelihatan di luar ya. Kandungan besi bakarnya nggak kelihatan di luar. Cakep ya ini ya. Kalau mau 350. 350 nih. Unik. Unik banget nih Kak. 350 ada brandnya loh. Ntar aku bacain brandnya ya. Reptil house. Made in Italy. Oh reptil house. Dengan kulit binatang ya. Tapi bukan ini. Dimotif kok ini bukan kulit binatang ya deh ya. Ini dimotif kok bukan kulit binatang. Dia reptil house gitu ya. Made in Italy. Wih mantep nih. Murah lah aku jual ya. Made in Italy. 3,5. Nih. Cup litter. Lining 100% cotton. Made in Italy. Cup litter tuh apa deh. Cepat tadi deh. Wih bagus sekali loh ini Kak. 350 ya. Nggak sia-sia lah aku ngasih talinya. Keluiz kuartos ya. Tali panjangnya kulit asli juga. Kayak warnanya udah sama. Tuh hardwarenya aja yang beda. 350 ini keren banget nih. Kemurahan aku nih. Ngasih hargan ya. Karena aku nggak tau nih made in Italy. Nih. Cup litter. 3,5 tuh. Belum. Baru itu. Keluarin tuh. Ini nih cakep nih. Ini harus dikasih sal ini ya. Jangan ada dulunya. Biarin apa ini. Salnya kalau udah dateng nanti baru ke jembreng nih Kak. Terus dikasih sal ini bana-bana. Dek, dek. Ini taruh di rak. Nanti kasih sal itu. Udah dateng sal. Ini brandnya Carlo Rino. Wih cakep kali ini Kak. Mewah ini. Tuh. Puringnya 100% kartun. Cakep ya. Ih mewah nih Kak. Beneran. Wih cantik banget. Tenang banget ya. Lihat tas-tas cantik gini tuh. Wih mantep ya. Mantap, mantap, mantap. Wih cakep ya. Masih aman lah ya. Ini pemakaian lecek-lecek aja dikit. Tapi kulit asli aman Kak ya. Tuh. Mewah kali ini ya Kak. Ini brandnya ya Carlo Rino. Tuh. Tuh dia kecil-kecil tapi tengahnya plong. Paling minas-minas kotor puring aja nih Kak ya. Ini kotor puring ya Kak ya. Di dalamnya cakep tuh. Carlo Rino. Udah nomor teleponnya Kak tuh. Tuh kulit asli ya. Cakep nih cakep. Ini kalau mau harganya 380. Kecil-kecil sampai rawit. Dia mahal ya. Tapi cakep. 380 ini minusnya disini aja dikit loh Kak. Tapi gak kelihatan lah Kak ya. Sedikit aja. 380. Aduh mewah banget nih Kak beneran. Duh dari jauh udah kelihatan mewahnya ya. Udah kelihatan mewahnya nih Kak. 380. Cakep. Ini lagi satu tasku nih. Gak jadi dibayar nih. Si cantik ini ya tuh. Ini Kak udah pernah aku jemreng. Minasnya di handle-nya patternnya ya. Sedikit lagi Kak. Tapi ini aku kasih sal. Biar cantik. Aku liatin ya. Kayak aku tuh kenapa gak bisaan ya. Kalau gak detailnya. Cantik banget loh ini Kak. Ini Kak minusnya dikit patternnya aja Kak. Tapi dikasih sal ini jadinya cantik banget ya. Tuh. Minasnya segini aja loh Kak. Tuh Peter ya. Gak berarti sebenarnya. Cuman biar lebih estetik lagi aku kasih sal. Ini brandnya lagi Kak. Aduh. Brand mantep ini ya. Ini brand dari. Brand dari DK. Aduh brand DK ini jarang banget dapet loh Kak. Ini brand dari DK ya. Udah emboss DK, DK semua. Ini dari harga 500. Aku kasih 4,5 ya. DK. DK, DK, DK. Udah shippernya udah emboss DK semua ya. Shipper udah emboss DK semua. Lengkap semua. Cakep. 450. Tali bawaan ya Kak ya. Tali bawaan DK. Tali bawaan DK ini udah emboss DK semua. Di belakangnya ada kantong. Udah emboss DK semua ya. Tadi aku pasang lagi sal. Aku kasih 450 kusel. Sebenarnya 500 pun itu udah murah ya. Masih banyak tasnya. Udah 24 menit aja. Ini lagi hitam nih. Besinya tebal banget. Brandnya dari Penus Hand. Penus Hand ya. Tuh. Wicu kan. Ini karena kembung aja nih Kak. Penus Hand. Dia paling hardwarenya pemakaian lah sedikit ya. Saking tebalnya Kak. Hardwarenya ya. Kulitnya ini memang motif ya Kak. Bukan minus ya. Ini motif nih. Dia motifnya bukan minus itu ya. Minusnya cuma di hardware. Pemakaian dikit. Terus ini karena isinya kebanyakan nih. Kembung. Ini harganya murah banget nih Kak. Aduh murah banget nih. 200 ribu Kak. Udah nih yang dapat beruntung ya. Se cakep ini 200 ribu. Kuringnya ya tuh. 200 ribu aja ini. Unik banget ya. Oh ini ada kantongnya lagi ternyata Kak tuh. Di pita ini ada kantongnya. Terus di belakang juga ada kantongnya ya. 200 ribu kulit asli ya Kak ya. Duh cakep kali. Ini ambil nih Kak rebutan nih. Murah banget soal nih. 200 ribu. Ini brand dari Pirekardin motif Kroko. Pirekardin ku yang abu tuh udah laku. Yang mahal tuh. Yang kecil tuh. Itu yang kulit buaya itu loh. Oh udah udah. Ih itu. Kalau ada kulit buaya asli itu beruntung lah tuh. Karena gak ada keterangannya. Ini cakep ya. Kalau ini motif Kroko nih. Motif apa namanya? Motif. Tau lah. Pokoknya kulit asli ya Kak ya. Pirekardin hobo. Karena kepenuhan nih Kak ya. Dia warnanya Kak agak keunguan ya. Apalah warnanya nih. Benangnya ungu soalnya. Hitam keunguan ya Kak ya. Cakep nih Kak warnanya. Handlenya aman ya. Gak ada pecah. Pirekardin lengkap nomor seri. Embos udah dalemnya ada pocket 2 sama ruangan bersiper. Umum itu ya. Ih mana harganya nih. Ih mana harganya nih. Ini harganya Rp. 300.000. Pirekardin kulit asli Rp. 300.000 ya Kak ya. Tuh. Dia modelnya hobo gini Kak. Rp. 300.000. Rp. 300.000. Cakep ya. Masih aman ya Kak ya. Rp. 300.000. Ini torte lagi nih. Ini milah skot nih ya. Tapi cakep kali nih Kak. Dia kayak Louis Quartos gitu ya. Mana depan belakang nih. Cakep ya. Dia embos semua nih Kak. Kulit asli embos semua. Ini kotor aja nih. Wuih cakep ya. Ini Kak. Ini ketekan aja ya. Nggak sampai tembus ya. Oke cakep banget ini. Blat besi terus ada tegnya. Dia penutupnya kancing ya. Ini kalau mau 300 nih. Ini cakep kali aku seneng nih. Motifnya keren ya. Kayak Louis Quartos gitu. Kulitnya lembut ya. Dia nggak kaku kulitnya lembut. 300.000 aja nih. 300.000. Nah ini ada nih. Modalnya emang nggak bertalpan ya. Gini aja loh. Gini aja loh modelnya. Cakep ya. Loh. Wala ini brandnya intro N. Ternyata untung nggak aku jual murah. Brandnya Enso N ternyata loh. Wuih untung belum aku jual murah nih. Karena di luarnya nggak ada brandnya. Enso N. Enso N. Minusnya purinya kotor dikit. Si Enso N ini aku kasih 350 aja ya. Enso N. Nih kakak searching dulu lah. Brand Enso N ini ya. Cakep loh kak nih. Dia modalnya emang nggak bertalpan ya. Kayak gini aja. Ini kelihatan lah mantulnya kan. 350.000 ini belum misi harga. 3,5. Ini kak putihnya ini udah aku cariin tali pengganti ya. Tali pengganti. Nggak ada yang lainnya nek. Talinya nggak ada yang lainnya nih. Cuma talinya belum kulas nih kak. Serupa tapi tak sama. Kok nggak dapet? Ada talinya mirip tapi bukan kula. Bukan ke ini. Dia kain deh. Susah banget kali nyari talinya loh. Kalau lagi gini nyari talinya susahnya minta ampun. Nggak dapet semua loh. Ini kemarin udah dapet aku jemreng sih ya tuh. Berapa sih harganya nih? Kulit asli ya kak ya. Ini brandnya dari Tapsma. Tapsma ya plat besi. Ini harganya 2,50. Aku kasih 2,30 yuk. 2,30. Minus kotor pemakaian wajar ya kak ya. Itu masih cantik nih. 230 ya. Nanti kalau ada tali yang lebih cocok aku ganti. Di bawahnya keren ya. 2,30 kasih harganya. Dalamnya aman kak. Nggak usah khawatir. Ini kak aku punya spesial ini. Cat speed. Kulitnya menul kak channel ya. Udah gitu kak. Di dalam ini ya kak. Ada glitter-gliternya kak. Jadi bukan mengkilat karena minyak ya. Emang ada glitternya dia. Jadi dari jauh udah kelihatan mengkilat tasnya. Full glitter ya. Kan kelihatan mengkilat. Padahal bukan karena minyak itu kak. Karena ada glitternya dia. Mengkilat ya dia yang kelihatan ya. Cantik ini cat speednya ya. Tali masih oke. Cakep nih cat speed. Ini aku kasih 600. Karena bagus ya. 600 ribu. Lengkap semua ya sang ya. Cakep kali ini kak. Tuh ya. Puringnya ciri khasnya cat speed lah ya tuh. Dalamnya pun udah ada glitter-gliternya gitu. Tiga ruang. 600 ribu nih kak. Di mana kan naruh harga tuh. Jangan nak. Ini ya. Kalau naruh harga kan aku biasa di kantong sini. Ya aku udah tahu sih. Eh kan aku biasa di kantong sini. Jangan dipindah lagi ya. Sini aja taruh. Jadi aku cepat nyarinya. Cakep ya. 600 ribu. Nah ini kebetulan aja aku hafal. Karena tadi habis ditanya. Cakep ya. Menul-menul kayak channel kak. Oh ya. Masih cakep kali. Oh mantap. 600 ribu nih tote-nya. Oh mewah banget ya. Ini tadi udah mau laku nih kak. Karena dia udah ngambil dua tas. Jadi ini gak jadi diambil. Siapa tahu nih kalau gak laku besok diambil ya. Terus ini juga si channel nih. 31 Rekambon Paris Channel. Eh tapi udah ada gini ya loh. Jangan-jangan ori nih ya. Udah ada gini ya loh dia. Kelihatan gak sih tuh. Tuh ada tulisannya. 31 Rekambon Paris. Biasanya gak ada tulisan gitunya loh. Channel-channel aja biasanya. Terus bawahnya baru channel ya tuh. Kayaknya ori nih ya. Tapi emang cakep sih ini. Channelnya nih ya. Dia motifnya emang gini ya kak. Bukan minus ya tuh. Motifnya emang gini dan dia berholo. Berholo nih kak. Berholo warnanya cantik. Ini kalau mau aku kasih 700 ya. Channel made in friends. 700 ribu kakak tapi perlu spa ya. Kakak perlu spa. Puringnya kotor. Ini kalau mau aku spain disini kak. Kalau tas gede gini paling 100 dia kak. Ya ada holonya. Cakep ini kak. Tumen soalnya aku nemu channel isinya gitu tuh tulisan gitunya. Tadi aku gak lihat kak. Ini baru aku lihat. Si channel ini. 700 ribu kulitnya antik. Semua loh pulis tulisan gitu loh. Nih. Nih. Ada tulisan gininya aku baru tahu nih. 700 ribu ya kak ya. Tuh. Cantik kan. Oh ya. Mantap banget nih. Oke kak ya. Itu aja dulu di sikulas kita hari ini kak ya. Semoga terhibur semuanya kak ya. Bye bye.